Intro Para petani yang berada di wilayah Kayak Desa Pucangan dan Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tubat, tahun ini harus menelan pil pahit. Pasalnya puluhan hektare tanaman jagung milik mereka yang sudah berusia sekitar 75 hari nyaris habis diserang hamatikus. Bahkan akibat serangan hamatikus tersebut dapat dipastikan para petani mengalami gagal panen. Salah satu petani asal Desa Pakel, Bambang 40 tahun mengaku. Pipit jagung yang dia tanam sebanyak 5 kg, namun saat ini hampir separuh tanaman jagungnya diserang hamatikus. Bambang menambahkan akibat serangan hamatikus tersebut dia mengaku merugi hingga jutaan rupiah. Terhitung mulai membeli pipit hingga perawatan sampai saat ini. Untuk selanjutnya tanaman jagung yang sudah dimakan tikus kemudian diambil guna untuk dibuat pakan ternak. Ternakannya seperti apa Pak? Dibakar dimakan. Buahnya itu ya? Iya. Ini jagung usia berapa Pak? 75 hari. Terus tidak bisa dipanen ini Pak? Tidak bisa, gagal petani. Kerugiannya sampai berapa ini Pak? Ya hampir 5 juta lah. Per apa itu? Per setengah hektar. Per setengah hektar. Setelah dimakan tikus diapakan ini Pak? Dibabat, pakan sapi. Buat pakan sapi gitu? Iya. Sementara itu, pantauan blogtuban.com selain milik Bambang yang diserang hama tikus, milik puluhan petani lainnya di desa Pucangan dan Pakel juga diserang hama tikus. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengaparkan. Kemudian latim berapa umerahi mingung mengamu teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.